Maka itu ketika kita membicara waktu, ya dalam konteks ini adalah bulan-bulan Hijriyah. Seperti kita ketahui juga bahwasannya bulan Hijriyah bilangannya juga sama dengan kalender Syamsiyah yang berdasarkan matahari. Ya ini ada dua belas, kita tahu juga dari firman Allah SWT dalam Al-Quran yang mana Allah menjelaskan. Jadi di sisi Allah jumlah bilangan bulan itu dua belas dan di antaranya ada empat yang haram. Tadi kalau kita bicara ada tanah suci, ada tanah haram, ternyata begitu juga di antara bulan-bulan ada juga bulan yang haram tersebut. Maka konsepnya sama, bagaimana ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah haji, masuk ke tanah haram, melewati mikot dia harus dalam keadaan ikhram. Artinya persiapan, dia mengharamkan diri dari berbagai hal. Begitu juga ketika hendak memasuki suatu zaman yang istimewa, kemudian berhadapan dengan bulan haram. Jadi bulan haram ini ada empat, bulan haram ini ada empat yang mana diharamkan berperang pada bulan-bulan tersebut. Karena tentunya ada hikmah-hikmah yang Allah sisipkan di dalam setiap bulan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.